Aksi pembakaran kendaraan bermotor di Kota Semarang beberapa waktu terakhir ditanggapi serius jajaran Forkopimda, Semarang. Seluruh lurah, camat hingga perwakilan RT dikumpulkan untuk membahas penanggulangan teror tersebut. Selain memaksimalkan siskampling, warga diminta memperlakukan sistem satu pintu masuk di tiap permukiman. Warga juga diminta memasang kamera pengawas atau CCTV minimal satu buah per RT. Saya rasa yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat untuk menjaga wilayah. Jadi kalau ada pun banyak pos gambling tapi tidak pernah dilakukan sebagai pos untuk kegiatan pengamanan ya percuma saja. Meski lokasi pembakaran bersifat ajak, pelaku memiliki pola sama saat menyerang yakni beraksi sekitar pukul 12 malam hingga 5 pagi. Kurangnya keterangan saksi dan rekaman CCTV menjadi salah satu kendala dalam penyelidikan. Teri saksi yang ada, yang bisa memberikan keterangan masukkan kepada kami. CCTV juga yang diketemukan di dua TKP, satu Banyu Manek, satunya di Menoreh, itu juga resolusinya sangat-sangat rendah. Sedikitnya 22 kendaraan di kota Semarang, 2 kendaraan di kabupaten Semarang, dan 7 kendaraan di kabupaten Kendal dibakar orang tak dikenal. Aksi teror ini bermula dari wilayah Kendal dan berlanjut hingga ke wilayah Semarang sebulan terakhir. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.